Oke guys, di depan saya sudah ada paket dari Blue Button yang terkenal dengan Magic Waste dari Celan Cino nya tapi isi paket ini tidak hanya Celan Cino, daripada penasaran, langsung saja kita Unboxing! Halo guys, saya di sini dan ini adalah produk-produk Blue Button yang bikin saya kesengsem ya karena terus terang Magic Waste nya itu sangat oke banget tapi ini ada dua produk kali ini, jadi tidak hanya bahas Cino nya saja tapi ya saya buka dulu nih sesi pertama dengan Cino Slim Fit dari Blue Button size 34 doang saja yang saya pilih karena biasanya saya size 35 kalau tidak ada ganjil saya lebih berani up ke size 36 ya kalau mengambil celana tapi kali ini saya berani mengambil size 34 karena you know lah ya ini ngomongin soal Blue Button sudah pasti yang terkenal itu Magic Waste nya ya coba renggangin dulu guys, kasih renggang guys ya itu dia ya kamu bisa lihat sendiri bagaimana Magic Waste nya ini dengan karet yang seperti ini desain Celan Cino nya bisa bikin kita tidak perlu khawatir kalau nanti tiba-tiba misalnya habis makan perut kita ya sesak gitu ya, habis makan ya tidak perlu buka-buka kancing celana guys, karena desain dari pinggang celana Cino nya itu antep banget, keren ya dan ini bahan celana Cino nya seperti ini lumayan lentur jadi bisa mensupport kamu kegiatan di mana saja di luar ruangan juga tidak masalah dia punya metode kancing nya seperti ini, ada dua guys ya di bagian dalam nah ini bagian dalam dan bagian luar oke, dan ini resleting nya sudah jelas Celan Cino Blue Button terkenal dengan resleting dari YKK pasti pakai YKK, walaupun sebentar, kalau saya intip-intip tidak nampak ya tulisan YKK nya tapi ya sudah lah, sudah pasti YKK kok ini karena ini lancar jaya buka resleting nya guys oke, dan Saku nya juga lumayan affordable, standar lah ya untuk masukin HP harusnya tidak masalah, HP-HP Jemen Now ya yang agak panjang-panjang gitu oke, dan celana Cino ini desain nya guys, slim fit sudah pasti oke, oke banget lah kekinian banget tidak terlalu nge-press kayak kayak pensil gitu ya enggak, dia masih agak rongga sikit lah tapi ya dengan bentuknya yang slim fit ini cukup kekinian guys jadi kayak anak muda banget lah pokoknya aku pakai celana Cino ini oke, nah kamu bisa lihat ya bentuknya seperti ini tapi tenang aja nanti pasti kita sajikan kalau dipakai celananya seperti apa ya dan di belakangnya ada dua saku belakang dengan saku kanan itu ada kancingnya guys oke, dan kita lihat dulu bagian dalamnya ya masih standar ya sama kayak celana Cino slim fit blue button sebelumnya cuma dia jahitannya sudah pasti oke punya ya, sangat kuat kamu bisa lihat sendiri desain dari jahitannya oke, nih ngomongin apa lagi nih dari celana Cino ini yang tag nya dulu nih kita lihatin tag nya disini ada tag bagian dalamnya ada tulisan made in Indonesia ya ini 100% lokal produk lokal tapi kualitasnya sebagus ini guys jadi harus bangga dengan produk lokal guys karena produk lokal itu bisa membantu ya sesama kita orang Indonesia lah ya untuk saling berkarya saling support dan hmm apalagi nih dari celana Cino ini ya disini ada tag nya tuh ada tag nomor 34 dari merek blue button ya untuk kantong bagian dalamnya juga ya standar lah ya tidak terlalu tipis tapi cukup tebal tapi gak tebal-tebal banget lah ya standar lah kalau kamu pakai nya dengan bener ya harusnya si awet ya jangan dipakai untuk masukin paku gitu hahaha ya pastilah hancur celananya oke kayaknya celana sesinya cukup sekian mungkin tapi kita ukur dulu celananya untuk lebar dari celananya itu ada di angka 44 tinggal dikali 2 eh kamu jangan khawatir guys kalau kamu pun salah salah apa ya salah ukuran kamu bisa tuker kok tuker ukuran celananya jadi yang kamu inginkan kamu tinggal chat aja sama pelapaknya pasti dipandu dengan baik ya tapi saya sih kalau udah punya celana dengan magic way seperti ini ini jarang salah ukuran sih harusnya sih dan itu 90 berapa dari 96 kalau gak salah panjang celananya ya ini untuk celana size 3 4 saya yang biasa 35 ambil size 3 4 itu bisa jadi patokan untuk kamu kamu biasanya ngambil size berapa ya kamu kurangin 1 atau 2 aja itu saya rasa sudah cukup karena magic way nya tadi bisa sampai 3 sampai 4 cm mengembangnya oke langsung aja kita ke polosertnya ini saya pegang aja bahan polosertnya aja udah kayak gini guys sudah terasa lembut di tangan oke polosert dari blue button mungkin kesannya kayak polosert polosert biasa gitu ya ya polosert ya memang kalau dari desain mungkin biasa-biasa aja sih tapi kan keunggulan polosert itu adalah bahannya yang adem dengan kancing disini ada 2 kancingnya untuk si blue button nya dan ini polosert yang saya ambil ini size XL guys ya nah kita buka dulu nih polosertnya modelnya seperti ini ada logo blue button disini oke terus yang lain-lainnya polos semua polos tak berdaya ya tidak ada aksen yang gimana-gimana gitu jadi ini kesannya saya kalem aja ya pakai cana eh celah pakai polosert ini terus di bagian bawahnya tadi ada bukaan dikit kayaknya ya itu standar aja ya di bagian belakang saya rasa enggak ada apa-apa tapi ini ada yang menarik disini ada garis dan ada cantolan ya cantolan nah ini garis tengah ini ada cantolan ini cantolan ini enak juga sih kalau kamu mau storage eh storage naruh baju kamu misalnya ya di gantungan yang paku gitu ya harusnya ini oke banget pakai cantolan seperti tadi tidak merusak polonya ya ini seriusan adem banget guys harusnya pakai polo ini cocok banget untuk kamu yang keluar ruangan biar kamu gak terlalu gerah padu padankan dengan celana ini wis mantep banget pokoknya oke mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan dan review dari channel cino blue button dan poloset blue button ini silahkan klik link di deskripsi kalau kamu tertarik dengan produk ini dan sekian video saya silahkan klik like share dan subscribe dan berjumpa di video selanjutnya semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati